selamat menikmati Kalista Lila Cina merupakan salah satu jenis organisme di lautan Nama ilmih organisme ini diterbitkan oleh Lamark pada tahun 1818 Kalista Lila Cina merupakan hewan yang termasuk ke dalam suku hewan bertubuh lunak atau yang kita sebut sebagai maluska dan tergolong ke dalam kelas kerang-kerangan atau yang kita sebut sebagai bivalvia Nah, berdasarkan tingkatan takson, Kalista Lila Cina dapat diklasifikasikan secara remilinci di mana Kalista Lila Cina ini berasal dari Kingdom Animalia, Film Molusca, Klas Bivalvia, Ordo Venerida, Familia Veneridae, Genus Kalista, dan Spesies Kalista Lila Cina Setiap organisme tentunya memiliki morfologi yang khas yang membedakannya dengan organisme-organisme lain tak terkecuali Kalista Lila Cina Kalista Lila Cina berbentuk oval menggembung menyerupai segitiga dan simetris bilateral ukuran tubuhnya berkisar 2,6 hingga 4,7 cm bahkan ada yang mencapai 6,1 cm volumenya sendiri itu berkisar 3,13 hingga 15,6 cm3 Nah, Kalista Lila Cina memiliki sendi yang melengkung Kalista Lila Cina pada cangkangnya itu ditutupi oleh yang namanya periostracum kemudian cangkangnya ini dia tidak berbulu untuk permukaan cangkangnya dia kasar seperti rib tapi tidak terlalu jelas Nah, dapat dilihat bahwasannya terdapat pola garis lurus yang tidak terlalu jelas dari bagian posterior ke bagian anterior dari cangkang cangkangnya itu lebih mendebal di bagian posterior di ujung ventral cangkangnya berukuran sedang, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu berat untuk warnanya, di bagian luar itu berwarna coklat muda bercampur coklat gelap hingga coklat kehitaman sedangkan di bagian dalamnya itu berwarna putih dan juga berwarna mudah kecoklatan Baik, selanjutnya kita melangkah ke habitat dan penyebaran dimulai dari habitat setiap organisme memiliki habitatnya masing-masing di mana habitat ini akan mempengaruhi pola hidup atau pola adaptasi dan juga proses fisiologis dari organisme yang bersangkutan Secara umum, spesies bifalvi dapat ditemukan di berbagai lingkungan perairan misalnya pada daerah bentik maupun pelagik mayoritasnya itu ditemukan di daerah bentik baik yang hidup di daerah litoral ataupun deep zone Selain itu, dapat juga ditemukan di daerah intertidal atau supratidal Kalista lilajina sebagai salah satu spesies bifalvia hidup membenamkan diri di dalam substrat berpasir di daerah muara sungai dan litoral ataupun di daerah bentik Nah, berikut sedikit info tambahan mengenai habitat dari Kalista lilajina Selanjutnya adalah penyebaran Pola penyebaran atau distribusi diartikan sebagai pola jarak antarindividu dalam suatu perbatasan populasi Pola penyebaran organisme dipengaruhi oleh beberapa kondisi dalam hal ini meliputi kondisi populasi itu sendiri dan juga substrat atau tempat hidup dari populasi tersebut Secara geografis, Kalista lilajina tersebar di Laut Merah, Laut Filipina, Laut Cina Selatan di daerah Pasifik Selatan serta untuk distribusi yang terbaru yang diketahui itu ada di Indo-Pasifik Barat Nah, berikut ini adalah gambaran distribusi dari Kalista lilajina Sebagai mana penjelasan pada poin sebelumnya pola hidup atau pola adaptasi dan juga proses fisiologis dari setiap organisme sangatlah berkaitan dengan lengkungan tempat hidupnya Adaptasi yang dilakukan memiliki tujuan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup organisme tersebut Pola adaptasi Kalista lilajina yaitu melakukan aktivitas menggali atau yang disebut sebagai burrowing activity yang merupakan suatu aktivitas membuat liang pada sedimen atau substrat dan masuk ke dalamnya sebagai respon terhadap suatu kondisi ataupun untuk tujuan tertentu misalnya untuk mencari makan, berlindungi dari predator, berkembang biak ataupun sebagai upaya adaptasi terhadap kondisi sedimen perairan yang sangat kompleks Secara umum, sistem reproduksi bivalvi dibedakan menjadi gonokoris dan harmaprodit Sistem reproduksi bivalvi biasanya sangat singkat Nah, Kalista lilajina memiliki sistem reproduksi seksual di mana akan terjadi fertilisasi secara eksternal dengan cara melepaskan sperma dan sel telur ke air Untuk siklus hidupnya sendiri, mula-mula embryonya akan berkembang menjadi larva trokofor yang berenang bebas kemudian menjadi bivalvi veligar menyerupai kerang mini yang selanjutnya akan menjadi Kalista lilajina Limbah cangkang bivalvi dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis termasuk Kalista lilajina Cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan untuk dijadikan koleksi, hiasan dinding, ataupun materi desain interior lainnya Selain itu, bisa juga dikreasikan menjadi souvenir, aksesoris perhiasan, dan masih banyak lagi jenis kerajinan yang memakai bahan dasar dari cangkang bivalvi Usaha kerajinan dari kerang ini, selain mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, juga dapat memberikan manfaat lain Di antaranya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan geraktifitas masyarakat karena permintaan pasar yang berkembang serta dapat mempertahankan produk tersebut sebagai salah satu karya seni yang bermutu Nah, pemanfaatan limbah cangkang Kalista lilajina untuk kerajinan ini, selain untuk menambah nilai ekonomis dari penduduk, juga sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan Pada cangkang Kalista lilajina, terdapat kandungan aragonit yang dapat digunakan sebagai substrat air asin Nah, aragonit ini dapat menjadi pilihan buffering yang lebih efektif daripada substrat lain karena mengandung kalsium karbonat yang berfungsi untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk kehidupan laut serta dapat menjaga pH air mendekati pH alaminya Selain itu, ketika Kalista lilajina ini mati, ia dapat membentuk sedimen laut gangkal Sebagai mana yang kita ketahui, bivalvi itu kaya akan kandungan mineral Berikut ini merupakan nilai gizi dari bivalvi secara umum Cangkang bivalvi sangat kaya akan kalsium yang berperan untuk mengatur metabolisme tubuh, mengatur kerja jantung, serta dapat menjaga kepadatan gigi dan tulang Kemudian, terdapat kalsium karbonat yang bermanfaat untuk mencegah osteoporosis, meredakan masalah gastrointestinal seperti dispepsia dan juga GERD serta dapat mencegah rambut lontok Pada Kalista lilajina, cangkangnya mengandung banyak sekali mineral berupa aragonit Nah, aragonit ini merupakan mineral karbonat yang merupakan satu dari dua bentuk kristal kalsium karbonat Namun, pemanfaatan kalsium karbonat dari Kalista lilajina masih memerlukan penelitian lebih lanjut Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai Kalista lilajina Semoga dapat bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam, pangan hayat di laut Terima kasih Terima kasih